Di bawah ya formulanya, kalau itu merugikan kita setuju itu cancel culture. Kalau merugikan, ada yang dirugikan walaupun itu satu orang doang, tapi kita cancel culture itu udah. Masalahnya merugikan itu banyak. Tapi, kalau selingkuh ada yang terugikan juga kan? Merugikan itu turunannya banyak. Merugikan itu bisa merugikan secara langsung atau merugikan secara tidak langsung. Ada juga. Contohnya apa yang tidak langsung? Contohnya misalnya band. Band, gara-gara lo bikin musik, ada yang terhibur, ada yang ngebawa musik lo itu menjadi ke arah depresi sampai suicide. Kalau itu... Itu kan merugikan secara tidak langsung. Kalau itu kan tergantung berarti itu penafsiran. Itu seperti agama. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan Bintang Tamu kali ini. Kayaknya kalau di kompetisi tidak bisa bertahan ya. Jadi langsung... Langsung... Dua-duanya ini langsung tergerus oleh komika-komika Genzi ya. Jadi langsung selet lewat gitu. Bagaimana ini berdua ini pengalamannya langsung tereliminasi di awal-awal pertandingan tuh? Patra dulu kan yang berdua. Gimana Pak? Sama-sama minggu kedua kan? Ini juga minggu kedua bedanya. Gimana Pak? Apanya? Ya gimana perasaannya? Perasaannya. Ya kalau gue kan emang nothing tuh lulus. Waktu itu kan gue baru mulai ikutan stand up. Materi cuma punya segitu-segitunya. Ikut audisi lolos. Eh gue pake materi... Waktu itu jadi openernya Adri. Materi opener Adri, materi audisi, materi minggu pertama. Ya itu-itu doang. Bener. Ya udah jadi anything else aja. Dan gue netizen nih yang sering nanya. Bang lu sering sebut-sebut Patra nih. Patra nih. Sering-sering sebut gue lu. Kan ditanya mulu. Bila oh gue punya temen tuh Kang Solek. Oh Cok gue si Patra juga ngomong. Terus netizen kayak. Patra siapa sih bang? Gitu ada yang gituin. Ini Patra nih temen-temen nih. Netizen nih. Lu sering lebih sering nyebut Patra dibanding Dias atau Dika ya? Kayak namanya lebih gampang disebut kayak Patra. Patra gitu ya? Top of mind gitu. Beberapa tweetnya dia nyangkut di otak gue aja. Tweet yang itu. Iya. Apapun itu ngomongin Richie. Oh banyak Patra ya? Iya. Nyangkut di gue ngomongin John Lennon. Nyangkut aja. Iya bener. Ada John Lennon segala ngomongin. Ada. John Lennon kan selingkuh dulu gue bilang. Tapi yuk gitu. Ya gapapa lu bilang John Lennon selingkuh. Iya John Lennon selingkuh. Cuman lagu-lagunya tetep bagus. Tentang bagus gitu. Berarti lu support perselingkuhan gitu. Enggak. Enggak ada urusan ya gue. Enggak ada urusan ya gue support selingkuh sama lagu bagus. Enggak tapi menurut lu Pat. Perselingkuhan itu gimana Pat? Itu rana personal harus diurusin netizen atau nggak? Enggak lah. Rana personal lah. Rana personal. Dan orang kan kalau selingkuh pasti punya alasan masing-masing juga. Oke. Itu menurut lu tuh. Gue takut nih kalau di Youtube tuh. Gampang banget dipotong soalnya. Iya gapapa. Tapi selingkuh kan orusan personal. Personal. Kalau menurut lu ku. Di berita perselingkuhan sekarang gimana? Lu menempatkan karya dan perselingkuhan ini gimana gitu? Karya maksudnya gimana? Jadi orangnya kalau ternyata karyanya bagus tapi dia ternyata selingkuh kayak gitu. Ternyata dia bad attitude lah. Tapi karyanya bagus. Berarti bukan selingkuh dong. Bad attitude kan luas. Iya bener. Bad attitude aja deh. Bad attitude aja. Kalau orang kan lain-lain kayak Patra mungkin dia misahin tuh. Lu juga mungkin misahin ya. Kalau gue kayaknya enggak deh. Kalau udah katro aja berarti karyanya. Kalau katro gue gitu. Tapi bad attitude maksud lu kayak gimana nih? Misalkan. Banyak kan. Misalnya kayak Kurt Coben. Iya Kurt Coben. Kurt Coben. Kurt Coben bad attitude apa? Ya kan ini narkoba. Maksudnya kayak gitu. Apa? Attitude-nya kamera. Maksudnya gini deh. Gue kerucutin lagi deh. Bad attitude-nya menyangkut orang lain. Kalau bad attitude merusak diri sendiri gak apa-apa. Gitu loh. Gak apa-apa. Iya kan? Iya kan? Tapi Kurt Coben berantem di panggung gitu. Iya kan itu kan atraksi lah bagian dari. Ya tapi bukulin orang kan ngerugiin orang juga. Tapi orangnya seneng gak dia yang dibukulin? Ayo gue tanya. Ya kan berantem tuh. Tapi seneng gak? Ya gak tau gue. Menurut gue seneng sih dibukulin Kurt Coben. Seneng tuh harusnya ya. Pastinya seneng lah. Kalaupun gak seneng waktu itu. Sekarang pasti seneng. Waktu itu gue. Iya kan? Ada cerita aja deh. Iya. Kalau dia bertahan kayak Paul McCartney-nya sampe sekarang kayaknya gak. Kayaknya gak deh. Gigi Alin. Gigi Alin. Gigi Alin tau gak? Gigi Alin. Gigi Alin mah udah merugikan yang penonton. Tadinya nonton suka jadi gak suka. Dibokerin udah beda lah gitu. Tapi memang kalau misalkan kita ngomongin soal industri. Ya kan memang sekarang tuh sudah terlalu banyak. Gue tuh sampe dalam hati pas Destama itu masalah cerai gitu. Gue kayak dalam hati. Mampus kan lu netizen ngurusin rumah tangga orang kan. Ini mah artis-artis pasti banyak nih list-list cerai-cerai gitu. Maksud gue. Ketawa. Patra anjil. Langsung ngejudge list artis banyak cerai. Gak mal. Kebetulan apapun profesinya pasti akan ada list-list itu. Kebetulan yang kayak expose artis. Artis. Dan nanti mungkin gue gak. Ya kan ya. Cuma kedepannya mungkin akan banyak list-list lagi. Dan kayak. Lu ngapain sih? Ulusan personal lu urusin juga. Yaudah biarin orang mau cerai-cerai aja. Lu tuh penikmat komedinya dia kan gitu. Maksud gue. Komedi siapa? Komedi Destak. Tapi kan orang patah hati karena perceraian orang lain gak apa-apa juga mal. Patah hati ya. Bukan akhirnya ngurusin. Misalnya kayak. Lu misalnya siapa ya? Gue mau nyebut nama misalnya. Yang luar negeri aja luar negeri gak apa-apa. Siapa perceraian siapa? Misalnya dulu Pangeran Charles Lady Die. Jauh banget ya. Tahunnya juga gak relate. Atau ini deh. Artis-artis Korea tuh banyak tuh yang siapa? In the sun siapa? Sun Jong Ki. Sun Jong Ki sama si cewek itu kan. San He Kyo. Nikah beneran. Terus gara-gara film. Terus kebawa ke dunia nyata. Terus tiba-tiba mereka cerai. Terus yang fansnya pada patah hati. Yang patah hati gak apa-apa. Juga kayaknya ya. Karena lu ngerti gak sih perasaan patah hati idola aja. Bener. Tapi kan yang kemal permasalah kan sampe ikut campur. Patah hati kan gak sampe ikut campur. Iya. Ini dua hal yang kepisah nih. Lu ketika kan ada yang komen-komen. Aduh sedih ya ngeliat mereka pisah. Kalo menurut sampe gue sebatas itu. Menurut gue sih kayaknya gak apa-apa. Tapi kalo sampe kayak. Ah. Pasti gara-gara cowoknya ini nih. Atau kayak. Gak bersyukur nih punya istri spek bidadari. Kayak kan gitu-gitu. Nah kalo itu udah nyebelin. Tapi kalo cuman sebatas patah hati doang mah ya udahlah. Oh kalo udah fisik gitu ya. Kok bisa mau sama daki itu udah. Oh itu sih udah. Itu udah kacau tuh ya. Nyebelin. 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 Tapi kalo patah hati doang kan ya udahlah gitu. Iya karena kan. Karena menurut gue. Menurut gue nih netizen ya. Terserah kalo menurut kalian. Atau menurut Kuku sama Patra. Tapi cancel culture based on perceraian atau perselingkuhan. Menurut gue gak fair aja menurut gue. Perceraian sama perselingkuhan dua yang beda nih. Iya gak. Maksudnya kalo ada perceraian dan perselingkuhan. Terus dia kena cancel culture. Gara-gara urusan personal. Sementara karyanya bagus-bagus aja. Menurut gue gak fair gitu. Kalo gue. Iya iya iya. Yang fair apa kalo di cancel? Gimana? Tertanyaan lu anjing lu. Pengalaman ya? Bukan bukan kan. Menurut lo cancel culture nya sendiri fair gak? Fair menurut gue kalo emang. Kayak yang bikin prank makan sampah. Atau bagi-bagi itu kan. Prank apa sih yang dia ngasih ternyata isinya sampah gitu. Kalo itu di cancel loh menurut gue gak apa-apa. Karena emang tolol. Karyanya tolol. Orangnya tolol gitu. Dan merugikan kan? Dan merugikan. Sama itu prinsip gue. Yang asal merugikan orang lain. Iya. Kalo dia kayaknya gak percaya cancel culture tuh. Gak, aku percaya. Gak, percaya. Percaya tapi lu gak mengamini. Enggak, percaya gue. Gue kayak. Lu setuju? Setuju. Gue pelaku pelecehan gue setuju untuk di, bukan di cancel ya. Setuju untuk gak terlalu diglorifikasi sama di ini. Ya kalo itu setuju. Diglorifikasi maksudnya? Ya kayak, ya contoh misalnya Saiful Jamil kemarin keluar tuh menurut gue terlalu glorifikasi tuh. Sampai akhirnya di. Karena merugikan orang lain. Karena merugikan. Karena merugikan korbannya juga. Apalagi pelecehan ya. Iya, iya, iya. Tapi kalo udah urusan rumah tangga atau percintaan udah fakit gak peduli tuh ya sebenernya. Itu kan udah urusan personal ya. Berarti kita tidak harus benci Rizky Bilar dan Lesti Kejora dong, Pat. Kenapa tuh mereka tuh? Jangan ajak-ajak gue dong. Jangan ajak-ajak gue dong. Lu nyebut nama ajak-ajak gue. Apa nih? Oh Rizkan ya? Iya. Apa nih? Apanya? Rizky Bilar sama Lesti Kejora kan sempet ada isu, ini harus di cancel culture nih mereka berdua nih gitu, Pat. Oh gak ada urusan ya tuh kenapa di cancel? Kayaknya yang di cancel salah satu deh. Malah bukan dua-duanya. Kayaknya gara-gara KDRT-nya. Rizky Bilarnya doang ya. Lesti mah kagak ya. Lesti-nya kagak tapi di cancel. Bukan di cancel, orang marah-marah gara-gara, iya lu balik lagi gitu kan. Balik lagi. Sehingga ada sempet ada kayak, gak usah lah mereka berdua masuk TV. Ada gue sempet baca netizen. Gue takut juga. Kayaknya kalo itu gak apa-apa deh. Iya sih kayaknya ya. Masih banyak gitu orang-orang yang lebih layak masuk TV kayak, yang membangun desa, membangun desa. Penting tau ya. Yang juara matematika gitu ya. Juara matematika yang iya. Iya 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 beneran. Kalo juara matematika tapi KDRT? Jangan merugikan. KDRT merugikan. Formulanya itu. Ya berarti kita garis bawah ya formulanya, kalo itu merugikan kita setuju itu cancel culture. Kalo merugikan, ada yang dirugikan. Walaupun itu satu orang doang tapi kita cancel culture tuh udah. Masalahnya merugikan tuh banyak. Eh tapi. Kalo selingkuh ada yang terugikan juga kan? Merugikan itu turunannya banyak kok. Merugikan itu bisa merugikan secara langsung atau merugikan secara tidak langsung. Ada juga kayak gitu-gitu. Contohnya apa yang tidak langsung? Contohnya misalnya band. Band. Apa ya? Band. Gara-gara lo bikin musik ada yang terhibur. Ada yang ngebawa musik lo itu menjadi ke arah depresi sampe suicide. Kalo itu. Itu kan merugikan secara tidak langsung. Kalo itu kan tergantung berarti itu penafsiran. Itu seperti agama. Iya dong. Gini misalnya film. Film ya kan gue berkarya. Ada yang bilang film ini bagus. Ada yang gara-gara film ini jadi ikut-ikutan adegan di filmnya. Itu kan jadi merugikan. Misalnya gue punya anak gitu. Ya kalo gitu sama aja kayak UTE GTA. Iya makanya penafsiran merugikan tuh terlalu luas. Merugikan langsung aja deh gitu. Berarti kita kerucetin lagi. Tapi kalo kita merugikan langsung tuh kayaknya gini aja kali ya. Gak sebenernya gini. Sebenernya paling fairnya sebenernya kan semua. Sebenernya paling fair itu keputusannya jangan hukum sosial. Kalo menurut gue kan kita udah punya hukum yang bener nih. Udah punya hukum yang bener. Ya udah ikutin aja. Karena kalo hukuman sosial tuh gak ada batasnya. Kalo gue ya. Jadi kalo misalnya merugikan. Merugikan itu timbangannya dari mana nih dibilang merugikan gitu. Belum tentu juga dibilang merugikan. Bener bisa aja percaya. Misalnya kita nih teh manis deh. Menurut lo ini menguntungan atau merugikan? Kalo untuk kesehatan kalo kebanyakan gula merugikan. Nah iya tapi kalo ini enggak. Tapi kan intinya merugikan atau enggak. Jadi kan ada relatif. Relatif kan. Kemal bilang kalo kebanyakan. Iya term and condition kan. Makanya merugikan itu terlalu luas. Oke berarti kita kerucetin dulu dah. Soalnya merugikan. Paling kapan kerucetinnya yaudah penafsirannya dihukum aja. Hukum-hukum yang sesuai dengan yang ada. Sesuai dengan hukum bidana. Kan kita udah sepakat punya hukum Indonesia misalnya gitu. Yaudah sesuai hukum aja. Melanggar gak hukum itu. Gitu. Misalnya merugikan contohnya fitnah gitu. Atau merugikan secara fisik. Itu kan merugikan. Udah ada. Udah diatur di pasal-pasal itu udah ada. Kalo perselingkuhan tidak begitu merugikan ya? Perzinahan ada. Oh pasal perzinahan. Ada perzinahan. Oke kalo perceraian? Tidak ada. Tapi perzinahan itu cuman boleh diaduin setau gue ya. Sama misalnya lu istri lu selingkuh. Cuman lu yang bisa ngaduin si istri lu pasal perzinahan. Gua gak bisa. Karena kan gua gak dirugikan. Ngerti gak? Lu siapa waksudnya lu istri? Gak misalnya Kemal punya sama istrinya. Lu istrinya selingkuh sama orang nih misalnya ya. Nah yang bisa ngaduin istri lu itu cuman lu. Gua gak bisa. Karena yang dirugikan lu. Korbannya lu. Kurang lebih kalo gak salah gitu ya. Tapi pasal pengaduan apa gitu. Yang korbannya harus lu sama kayak UU ITH. Sebenernya kan misalnya pasal pencemaran nama baik. Misalnya Kemal Palefi bla 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 bla. Gua tersinggung. Nah gua gak bisa ngelaporin si pelaku upload. Cuman lu yang bisa. Karena gua yang dirugikan. Lu yang dirugikan. Bener bener. Oh iya juga ya. Soalnya ini mulai kesini kesini. Gua gak ada batasannya nih. Maksudnya. Oh ini ngomongin perselingkuhan lagi rame. Terus tiba-tiba kayak perselingkuhan. Perceraian. Terus tiba-tiba. Oh langsung benci sama desa misalkan. Atau gak gimana-gimana. Kan gua kayak. Kok kayak gak fair menurut gua. Menurut gua. Karena gua gak dirugikan. Dengan perceraian itu. Kalau cerai emang lain cerita kali ya. Lain cerita. Kalau cerai kan emang. Tapi selingkuh pun sebenernya lain cerita tau kok. Sebenernya iya. Iya gak ada urusan emang kita. Oh iya kalau urusan iya. Iya kan kalau urusan. Tapi kalau lu kecewa ya silah. Gak apa-apa juga. Tapi kan itu lu kecewa sama ekspektasi di kepala lu. Makanya gak usah terlalu ekspektasi emang orang lah. Couple goals, couple goals, tie itu lah. Iya makanya gua gak mau upload gua. Nah terus kalau. Gak ada yang anggap couple goals juga sih kayaknya. Gak ada anjing. Iya juga sih gak ada gua ya. Salah juga. Makanya gua gak mau upload. Gak apa jadi gua ya. Gak tapi kalau misalkan ada orang yang cancel culture. Gara-gara omongannya dia salah keselimpet deh. Misalkan saya mau lelang keperawanan. Misalkan gitu yang sempet viral ya kan. Itu tuh gimana kasusnya kalau dia kena cancel gitu. Itu fair gak? Kalau dia salah ngomong nih. Saya akan cancel. Saya akan lelang keperawanan saya demi ini. Kan dihujat tuh sama netizen. Siapa sih gitu? Ya ada lah. Gak usah di. Kalau ada. Gue juga gak tau sih cuman kayaknya ada. Ada ya. Gampang. Baksudnya gak? Ada ada. Kalau dia kasih contoh berarti ada. Ada ada. Ada ya kan? Ada ya. Ada ya. Dia lelang keperawanan buat apa? Ya gak waktu itu buat covid apa? Buat dananya buat covid. Cuman ya di. Gue lupa-lupa sih. Cuman ya intinya abis itu dia diserang sama banyak orang. Menurut tuh kalau dia kena cancel kacir gara-gara orang salah ngomong nih. Misalkan itu gimana tuh? Gak usah jauh-jauh deh. Ada kok yang salah ngomong masuk penjara. Kena cancel juga. Tapi kan naik-naik juga abis itu. Yang mana nih? Siapa nih? Masuk penjara mah kena cancel beda nih. Yang mana? Gak gak. Kasusnya apa deh? Kasusnya apa? Lu kasih contoh yang. Siapa ngomong? Ada yang keserimpet ngomong. Gara-gara mau pilkada kan? Iya. Ada. Ya helah. Sembut aja nanti disensor aja ya. Oh. Itu kan salah satu orang yang. Kalau kasusnya beliau. Beliau itu pejabat publik. Itu urusannya beda lagi tuh. Bukan entertainment artis tuh. Oke. Beda tuh. Karena menyangkut kepentingan banyak publik. Iya. Kalau artis misalkan. Ya kalau artis kan urusannya gak ada urusan. Pertama artis ini. Artis juga secara gak langsung gak dibayarin sama rakyat. Oh yang Nadine deh. Yang Nadine. Lu tau kan Pat? Yang Nadine Pat. Yang di Om Deddy. Yang ngomong dia bilang orang miskin itu. Eh orang. Nadine Makarim. Wah. Gak bisa. Yang dia bilang apa? Orang kaya. Kita tuh harus jadi orang kaya biar mau berbagi. Kalau miskin tuh udah gak. Gue takut salah juga sih. Iya. Pokoknya dia ngomong gitu. Oke. Nah kalau misalkan ada orang yang kayak gitu terus kena cancel. Itu merugikan kita gak? Merugikan kita sebagai pendengar. Iya sebagai pendengar. Sebagai pendengar. Enggak sih. Enggak. Oke. Tapi kalau orang tersinggung boleh. Orang tersinggung boleh. Tersinggung boleh. Resiko. Ini kayak kita ngomong nih ada yang tersinggung gak apa-apa. Resiko. Oke. Terus tiba-tiba lu di cancel gara-gara itu? Di cancel gara-gara itu apa? Tiba-tiba ada yang protes gitu. Iya terus abis itu jangan boykot patra dari acara manapun gitu. Fair gak menurut lu? Menurut gue kalau misalnya mereka mau melakukan itu gitu gara-gara omongan gue sih fata aja. Sasa aja. Kan gue juga bisa punya pembelaan. Banyak kok usaha-usaha boykot yang gak berhasil tuh banyak juga kok. Iya kan? Banyak. Banyak. Kan kemarin gue juga di cancel kok waktu itu. Tapi masih itu gak berhasil. Gak berhasil. Gak berhasil ya. Gak berhasil. Yang waktu yang kejadian klip stand up itu rame. Itu kan udah mulai masuk ke ranah siaran. Udah mulai masuk ke ranah siaran tuh. Kayak boykot dari gue siaran. Oke. Tapi gak berhasil juga gitu. Ada ya sampe boykot siaran? Ada. Padahal lu juga ada jarang siaran kan? Masih dong. Masih gila. Kirain udah podcast manapun. Yang ini nih bisa di boykot nih. Tapi nih kalau misalkan kalian berdua amit-amit kena cancel culture. Ngapain? Harus ngapain? Kira-kira. Misalkan. Misalkan kena suatu hari salah satu dari kalian kena cancel culture. Apalagi kuku misalkan minta digamparnya terus ada orang yang enggak enggak kuku harus di cancel nih. Cancel culture. Lu ngapain kuh yang lu harus lakuin apa? Step by stepnya. Anjing susah banget pertanyaan. Susah itu. Susah tau. Gara-gara apa dulu nih misalnya omongan. Gara-gara omongan berarti kuku misalkan. Gara-gara sikapnya dia ada orang gak suka terus kuku digampar cancel kuku dari. Misalkan kan misalkan. Lu ngapain kuku? Kayaknya gue diemin aja deh. Diemin aja? Diemin aja. Soalnya gue aja tuh matiin komen IG gue deh kayaknya. Gak mati limit-limit. Jadi bisa gue saring nih orang ngomong apa sih gitu. Jadi diemin aja? Diemin aja kayaknya. Sama gue gak pernah liat komen-komen di Youtube apa-apa gitu. Oh lu gak pernah kuku? Gak pernah. Kenapa? Kayaknya jadi penyakit hati sendiri kalau gue kayak ini orang kenapa gini banget sih? Masalah hidupnya apa sih? Jadi taruh gue mikirin orang gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kepikiran soalnya ya? Jadi kepikiran nih orang kenapa sih? Masalahnya apa sih? Tapi lu punya materi ini, materi dia salah satu yang itu ada tuh komen-komen orang ke postingan lukisan apa? Lu Youtube apa sih? Pemandangan-pemandangan. Dari situ berangkatnya. Jadi orang tuh hatrednya tuh kenapa sih kayak? Jangankan gue yang bikin provokatif gitu ya misalnya mau berhentiin motor kayak gitu apa. Orang pemandangan alam aja ada yang detail gitu. Itu pemandangan alam di Youtube gitu ada ah pemandangan sampah gitu. Jadi orang tuh emang ada aja. Mau kayak apa juga jadi gak pernah liat. Oh jadi di filter ya? Filter aja maksudnya dimatiin aja kalau komentarin atau lu yang limited itu. Gak liat itu. Gak liat aja? Kan bukan Youtube gue juga itu Youtube-nya komtong. Iya, iya. Kalau ada notif juga mereka. Gue gak bisa lu kayak gitu Pat. Maksudnya matiin komentar. Gue kalau ada orang benci, orang seneng gue bacain aja semuanya udah. Oh ya. Kalau gue. Mental lu berarti. Gak apa-apa juga. Mamba mentality. Mamba mentality. Respect. Kalau lu, Pat. Misalkan lu kena cancel gara-gara stand up lu. Kalau gara-gara stand up gue. Kalau misalnya gue gak ngerasa salah. Kayaknya tergantung segede apa dulu nih wave-nya nih. Kalau cuman baru sebatas misalnya kayak kemarin gitu. Sebatas rame di sosmed doang. Ya gue sih gak akan bikin statement apa-apa lagi. Malah riding the wave-nya aja. Toh juga gue ngerasa gak salah. Tapi kalau ada orang yang minta penjelasan. Kayak waktu itu kejadian yang si parkiran perempuan lah itu. Itu kalau ada yang marah-marah lewat DM. Gue ajak diskusi. Gue ajak ngobrol. Gue ajak ngobrol. Tapi Juventus lu tolol-tololin. Juventus tolol gitu. Ya karena dia tolol. Tapi kalau ada yang DM. Misalnya bang saya ini-ini tuh saya maksudnya apa nih bang. Gue ajak. Ada beberapa yang gue ajak diskusi di DM. Karena kalau di reply. Gue males. Karena nanti yang nyamber itu. Yang nyamber itu yang gak ngerti konteks atas-atas. Cuman sepotong ini. Sepotong tweet. Dia samber lagi. Jadi gue males kalau di reply ya. Jadi kalau di reply gue ajak bercanda lagi. Tapi kalau di DM beneran gue ajak diskusi. Diskusi beneran? Iya gue ajak diskusi. Karena gue pernah bilang ke Panji tuh. Panji tuh kan termasuk yang sampai sekarang masih ngeladeni netizen. Dia komen-komen tuh di Instagramnya dia. Atau di Twitter. Terus abis itu gue waktu Panji kesini gue bilang. Ju lu masih ada energi ya untuk komentarin mereka. Menurut gue lu tanpa komentarin mereka pun. Orang udah. Ah lu Panji sih gitu. Dan itu jadi eksklusif. Karena lu tidak menggubris si kroco-kroco di bawah ini gitu. Ya biarin aja dia komen sesuka hatinya mereka gitu. Tapi kan Panji di komenin. Kalau kata Panji pembelannya. Biar satu orang ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Tapi menurut gue gak. Kayak kalau udah sekelas Panji udah gak usah sih. Gue aja misalkan nih. Gue kan nge-face banget sama Christopher Nolan gitu. Terus ada yang ngomong. Kok jelek banget Dunkirk gitu. Atau gak jelek banget sih Tenet gue. Film apa nih Tolol. Nolan komentar. Lu aja gak nyampe. Kan gue jadi ilfil dong sama Nolan gitu misalkan. Tenet nih film Tolol. Lu gak ngerti yang bikin siapa sih. Ya lu gak nyampe aja otak lu. Kan jadi menurut gue eksklusifitasnya Nolan jadi nurun. Tapi kalau kayak selevel Nolan misalnya ya. Diajak diskusi soal teknis filmnya. Gue rasa sih dia ngejawab. Dia ngejawab. Mestinya sih ngejawab ya. Kalau director-director. Misalnya. Ya kan konteksnya nanya diskusi. Kalau itu kan. Gak maksud gue kayaknya levelnya. Misalnya gue mungkin. Ini ngomongin soal yang dimaksud Panji. Tapi kalau misalnya nih. Yang dibahas tuh bukan soal teknis karya lu. Misalnya kayak. Ah stand up lu mah jelek gak lucu. Lu juga gak bisa nge-reply apa-apa gitu misalnya. Tapi misalnya dia ngebahas soal konteks materi stand up lu gitu. Kok lu ngebahasnya gini sih. Bukannya bla 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 bla. Nah itu kan masih bisa lu ajak diskusi gitu. Kayak misalnya ngomongin soal Nolan. Ah film Dunkirk jelek. Gak suka gue. Ya apa yang mulai diskusiin. Tapi misalnya kayak. Kenapa sih kameranya bla bla bla. Gue rasa. Mungkin ya. Mungkin selevel-level orang yang berkarya. Masih bisa diskusi sih kayaknya. Masih bisa. Tapi menurut gue. Walaupun ada yang ngomentarin teknis. Nolan pun komen. Jadi. Gimana? Tapi kayaknya orang yang mau reply. Karyanya Christopher Nolan. Sok tau banget ya. Orang udah segede. Kayaknya ini deh Kem. Jadi. Kayaknya justru itu kan tujuan orang ini. Tujuan orang komen provokatif. Biar diwaro. Biar diwaro. Biar diwaro. Makanya orang tuh. Iya akhirnya diwaro. Kayak kiki putri gitu kan. Yang akhirnya diwaro ternyata padahal. Eh makasih ya gitu. Kayak malah baik banget orangnya. Terus ditransfer lagi sama kiki apa lagi itu. Nah yang gue. Maksud gue yang kayak gitu-gitu. Gue makin kesini gue menghindari hal-hal seperti itu. Karena kan gue juga kemarin-kemarin misalkan gue. Gue kan sering dihujat juga kan kemarin-kemarin. Tapi gue makin kesini gue nyadar bahwa. Gue tau kalaupun gue komen soal lagu Anjay misalkan. Ataupun ada yang komen soal Yizi apa segala macem. Ya mereka kayaknya minta diwaro aja. Ujung-ujungnya pas gue ketemu pun. Bang gue gak pake Yizi. Foto bareng bang. Gitu. Jadi gue kayak. Mending gue mempertahankan. Ah gue lu mau komen apapun soal gue. Udah biarin aja deh. Mau komen apapun. Misalkan host yang ini kebanyakan ngomong nih gini-gini. Harusnya bintang tamu. Yaudah biarin aja. Jadi gitu. Jadi makin kesini biarin aja. Tapi lu berdua pernah kesel gak sama orang yang komen kesel banget nih. Anjing nih kontol nih orang nih. Maksudnya kalau kuku deh. Kuku pernah gak lu baca? Bangset nih orang. Tapi gatel mau bales tapi udah. Ada ada. Biasanya yang ini tuh orangnya yang kayaknya niat banget. Pasti dia niatnya bikin akun palsu dulu ya. Udah pasti itu kan akun palsu. Terus dia komennya di setiap post. Out of context gitu. Terus di komen lain. Ini orang kenapa sih kayak gitu. Yang kayak gitu tuh kayaknya. Oke oke oke. Jadi capernya kemana-mana. Yang bikin akun palsu ya. Lu sudah pasti akun palsu sih kayaknya ya. Iya ya. Ya mungkin lah. Oke oke. Tapi belum pernah yang lu nyelekit banget kayak anjing komentarnya. Bangset. Lu kalau paling tersinggung sama komentar gimana sih ku? Yang kayak ngomongin karya lu detail kah? Atau yang tai-taiin lu doang? Kayaknya kalau tai-taiin lu mah gak marah kayaknya ya. Kalau ku ku anjing ngitai gitu. Gue tampol lu. Enggak itu mah udah biasa tuh. Iya ya. Tapi gimana kalau komen seperti apa yang bikin lu tersinggung banget gitu. Apa ya tersinggung? Kayaknya gak ada deh. Cuman yang aneh aja misalnya waktu itu tuh kayak komennya. Oh ini yang caper sama Budibio atau siapa gitu. Kayak ada ini siapa gitu. Kayak gak jelas aja. Ini orang kenapa sih gitu. Kayak yang sampe marah juga kayaknya terlalu enak buat dianya gitu. Kayak teroris menciptakan ketakutan. Tapi takut sih gue. Iya tapi gitu maksudnya komennya yang di luar konteks aja. Sebenarnya lu sama Budibio ngapain tapi dibilang kok lu caper ke Ibu Budibio gitu-gitunya ya. Ibu Budibio kan yang tiket ya. Tapi bukan itu ya. Misalnya ibu siapa bukan Ibu Budibio juga. Misalkan itu contoh analogi. Nah kalau lu Pat komen kayak gimana yang bikin lu anjing lu kesel banget orang komen kayak gini gitu. Kesel banget sih kayaknya udah gak sampe sekarang. Kalau misalnya ya gue sih gak tau ya kalau levelnya juga kan masih disini ya. Sejauh ini kan kalaupun ada masalah nyerangnya ke gua belum ke keluarga. Mungkin kalau udah nyerang ke keluarga udah kesel kali ya. Tapi kalau yang ke gua sih gue gak pernah sampe yang kesel ya. Gue tau kadang-kadang gue tau ngarahin serangan orang tuh untuk jadi bahan becandaan amunisi gue lagi. Kadang-kadang gue jadiin amunisi buat becandaan. Terus gue tau akan ada orang-orang follower-follower gue yang akan nge-reply dengan becandaan lagi. Ngerti gak sih? Jadinya kayak ilmu taiji gitu. Berarti lu mengharapkan followers lu buat membela lu? Bukan, bukan. Jadi gue tau ini akan jadi bahan lucu-lucuan sama orang lain juga ngertinya sih lu? Gue gak mengharapkan itu. Tapi gue tau ini pasti aja. Jadi kayak ilmu taiji misalnya serang kayak gue balikin aja gitu. Tapi itu akan nyerang ke. Jadi gue tuh sering kalau misalnya diserang terus gue bercandain abis itu ada yang masuk abis itu belakangnya jadi bawahnya jadi berantem antar orang lain gitu. Jadi gue cuman aduh opini. Lu nyama udah kemana? Guanya udah kemana gitu. Kadang-kadang udah sebulan kemudian anjing ini masih reply-replyan aja nih gitu. Lu masih sakit hati gak kalau ada yang bilang stand up lu gak lucu pat? Emang mungkin gak lucu kali kadang-kadang. Lu masih sakit hatiku digitin ku? Stand up lu gak lucu gitu? Gak juga karena kan. Iya juga ya gue. Kadang-kadang emang bener. Abis selera emang susah gimana dong? Iya soalnya selera ya. Komeng aja ada yang bilang gak lucu mal. Susah gimana lagi? Iya orang pasti ada juga suka selera. Gimana dong? Susah. Tapi kok job corporate lu berdua masih ngerima? Sampai sekarang? Kalau job corporate stand up? Ada tapi gak sebanyak lu lah. Gak. Apalagi gue stand up lu. Gak sebanyak lu dulu gitu deh ya. Gebom terus juga stand up corporate. Tapi masih ngerima. Masih ngerima. Tapi kayak kalau job corporate. Biasanya harganya gue lempar-lempar aja. Lu gak berani patok ya? Jadi resikonya sama harganya harus sebanding. Kalau gue ya. Itu bukan ngelempar dong namanya? Iya. Kalau iya kan? Iya maksudnya kayak ngambil harga buang gitu. Segini gitu. Segini segini. Kalau diterima syukur. Kalau diterima baru. Hanya diterima lagi. Yaudah deh baru mulai mikirin gitu. Kalian baru stand up terakhir gak lucu di depan penonton kapan? Ingat gak? Kalau gue stand up gak lucu terakhir. Stand up lupa. Acara lupa anjing. Gue kapan ya? Open mic dihitung gak? Ya dihitung aja. Open mic berakhir. Open mic berakhir kayaknya sih. Anyep juga tuh. Anyep ya? Materi baru. Dan gimana sekarang kalau misalkan anyep-anyep gitu udah lupain aja. Kalau open mic mah udah siap aja sih. Udah ready aja ya. Ya berarti kalau show belum ada yang gak lucu. Maksudnya masih materi work semua ya. Hukus juga berarti. Ya kalau suci dihitung mah. Ya kayak gue terakhir gak lucu di suci itu sih. Gak tapi ku kenapa lu mau ikut suci lagi ku? Balik kesana ya. Kenapa ku? Tapi sebelum itu ya. Tapi ngebom di suci itu justru meningkatin ini. Kalau gue ya. Jadi setiap lu naik panggung lagi gak ada yang bisa ngalahin. Jadi level ngebomnya tuh udah disuci. Jadi apapun panggungnya selanjutnya gak akan ada yang bisa ngalahin itu lagi. Jadi gue sekarang udah nating tulus. Kalau gue iyalah itu udah direkam di TV. Di depan ribuan orang. Itu udah paling pol tuh ngebom menurut gue ya. Jadi apapun panggungnya. Ah udah pernah lebih parah ngebomnya. Udah sih katanya deh gitu kalau gue. Kalau lu kenapa ikut suci lagi ku? Belum lagi dong. Mau dari dulu sebenernya. Oke oke. Harusnya secara timeline mungkin bareng lu ya. Season 2 itu harusnya. Cuman akhirnya gak sempet-sempet-sempet. Kapan ya ikut aku tuh? Akhirnya baru sempet yang 10 itu. Baru sempet ikutan. Dari 3, 4, 5 baru sempet bisa. Karena kan gue sambil kerja segala macam apa. Kemarin pas lagi UFH. Gue manfaatkan UFH sebagai. Lu kerja masih sekarang kantoran? Makanya gitu-gitu aja. Dan lu cukup aktif juga tuh. Kemarin gue liat di Instagram lu ada yang main musik. Terus komika lu suruh. Lu liat tapi gak follow. Gue baru follow lu kemarin karena acara ini. Gue juga baru kepoin lu gara-gara ada kuku. Tapi gak usah. Gak usah malam. Gak usah. Gak tapi kan lu cukup produktif untuk lu bikin-bikin kayak gitu. Lu kan yang minta digamper masih tetap jalan. Terus lu sempet ada yang interview kayak Dennis gitu. Interview Dani Cagur. Ya Dani Cagur. Ada ya. Terus abis itu aktif lah yang bikin musik itu. Terus lu ngomongin komika-komika pada ini lumayan cukup aktif gitu. Nah itu lu gimana? Maksudnya kepikiran untuk ide kreatifnya itu lu gimana? Yang musik terus yang interview Dani Cagur gitu-gitu tuh gimana? Kreatifnya itu dua hal yang berbeda. Mungkin kalau yang musik dengan stand up tuh awalnya gue kayak pengen ngeluarin materi aja. Cuman kan gue malu ya materi aja depan kamera di Instagram gitu. Kasihin musik aja lah biar orang ke distract sama musiknya gitu. Jadi kalaupun gak lucu ya musiknya lumayan lah kayak gitu. Kayak ide-idenya. Tapi sebenernya tuh bagus lah. Belum ada yang bobernem bobernem bobernem. Itu gue belum tau bobernem kan padahal. Walaupun ternyata pas gue nonton ih kayak gue. Coba gue bikin satu jam nih kayak gitu. Iya lo satu jam belum ada tau gue yang di acara ya bikin acara gitu. Yaudah bikin deh. Belum ada tuh. Iya komika-komika gantian gitu ya. Enggak, yang spesial sendiri tapi kayak bobernem gitu. 13 lagu gitu. Tapi komika-komika juga ini sih. Ide-nya. Kepengen juga. Iya. Besok dia bikin acara misalkan tempat kecil aja. Misalkan Dagdal atau apa. Lu sih gitu. Yaudah dia gini tapi komika dia di musikal tuh udah. Lu nonton spesialnya siapa Krishna yang lo nyanyi gitar kan. Itu kan musikal. Ini kayak musik aja tapi lu stand up aja. Oh iya gak tapi kan ide musikal di atas acara spesial sebenernya udah pernah ada. Udah umum kan ya. Udah umum. Udah pernah ada. Nah tapi kalau penciptaan personal lu emang dari dulu kayaknya dulu lu gak gitu ku? Personal lu ku? Yang nyebelin-nyebelinnya itu? Kayaknya tuh orang nangkepnya nyebelin tuh mulai dari minta digampar kali ya. Terutama yang kemarin dari minta digampar yang. Jadi gue nganggep minta digampar tuh ada dua season yang dua karakter tuh orang yang berbeda. Gue kayaknya lebih dikenal yang di sekarang karena muka gue lebih kesorot nih. Yang wawancara-wawancara orang ya. Dulu kan minta digampar yang lalu lintas lah. Itu gue cuman mas-mas tukang berhentiin gak ada. Sekarang walaupun adanya cuman mas-mas gondrong juga cuman kayaknya orang lebih tahu karena lebih kayak ekspos. Nah dua-duanya itu sebenernya langsung image orang tuh tukang marah-marah. Padahal image gue dua-duanya tuh yang baik yang di jalan atau yang sekarang cuman nge-troll sih. Sebenernya itu tujuannya. Cuman yang ditangkap sama netizen kok lu ini sih ngeselin. Ngeselin. Mau marah gitu. Kan tujuannya sebenernya minta digampar bukan dianya yang digampar. Guanya nih. Guanya yang bikin kesel orang gitu. Karena objektifnya itu. Dan lu pernah ketemu followers lu yang kayak bang lu anjing sih gitu. Gue kesel sama lu gak pernah. Rata-rata gini bang ntar itu lu bayi ya aslinya. Mesti kayak gitu tuh. Iya gue baca komen ceng Abdel aja gitu. Ternyata kuku beda ya gitu. Kayak ini kasusnya kayak ini kali ya kalau orang nonton sinetron ketemu Mariam Belina gitu ya. Mariam Belina terlihatnya bahaya gitu kayak gitu kan. Mariam Belina kan jahat mulu kan kayaknya. Iya berarti ini acting ya maksudnya untuk minta digamparnya sebenernya gak jauh dari acting gitu. Acting makanya kemarin pas kejadiannya kalau minta digampar bintang tamunya kenal mas tanahan ketawa jadinya jatuhnya. Karena kan gak boleh beri karakter. Lu harus liat minta digampar tamu gue sama Adri. Jago banget deh. Paling jago deh acting. Ada ya. Yang Karen Steiner juga acting lu. Kalau itu acting ya itu oke sih. Dibanding lu membaguskan actingnya kuku deh. Jelas. Tapi gue gak ada film yang ada namanya di judulnya lu. Gila lu. Mungkin Genzy gak ada yang tau ya dulu ada film namanya Takemal Makata sayang. Bayangin lu nama lu di poster di film bukan sebagainya ya. Iya nama asli. Gak laku gak kanya-kanya. Laku gak laku yang penting ada footprintnya. Ada footprintnya aja. IMDB ya ada lah itu. Iya tapi gak enak kalau ngomongin acting sama Patra. Gak enak. Gue sama sama kuku masih ngasih satu lighting gue kalau ngomongin acting. Eh lu film udah tapi hebat ya? Satu scene. Masih ada paling gak. Gue gak ada kayaknya. Oh film gak ada. Gak ada. Loh berarti kalau yang series name for a band itu. Gila ke bridging gue. Gue arahin malu. Padahal awalnya dari cerita cerai-cerai langsung kesini. Gitu aja lah aku udah lah. Gini dulu kan penyiar ya kalau gak salah ya. Penyiar juga sama Patra-Patra juga. Gen FM. Tapi ya gitu. Gak panjang juga. Gak tapi name for a band berarti kan. Berarti ini pertama kali debut lu acting dong? Debut acting. Iya mungkin ya. Tapi karena kan dulu kan di youtube-youtube aja name for a band. Dulu udah dari 2017 ya Ken. Ini sekarang apa bedanya berarti yang sekarang? Ini season 3 jatuhnya gitu. Berarti name for a band ini tempat lu ber acting cuma disitu. Yang acting seri satu kamera. Pernah satu scene. Pernah lu ya? Seri lu pernah. Oh CTS pernah CTS. Cuman satu scene juga. Tapi itu kan setelah name for a band jatuhnya. Di name for a band ini persona lu sama? Harus ngeselin gitu? Apa beda? Personanya justru jadi merek-merek aktivis gitu kali. Tapi aktivis kan aktivis gak semuanya gitu ya. Aktivis yang nyebelin. Aktivis yang. Aktivis radikal ya? Reta Grettenberg lah. Iya. Gitu lah. Aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan. Bukan suhogi-sohogi bukan ya? Suhogi mah baik. Baik. Oh berarti ini aktivis lingkungan? Aktivis. Ya secara umum lah lingkungan. Pokoknya kan hippies juga gitu. Bukan ya jadi kayak. Terus side projectnya adalah jadi band. Atau sebenernya jadi anak band ini main passionnya nih? Sebenernya di ceritanya? Iya di cerita itu. Backstory gak? Gak ada backstorynya ya. Gak ada backstorynya ya. Tau-tau ngeband ada sub ininya ya. Kayak oh dia aktivis gitu aja pembagiannya ya. Mungkin nanti kayak itu. Kayak Marvel gitu ya. Ya dibikin. Prequel ya. Kayak roket gitu. Kemarin kan di Garden of Galaxy. Mungkin ada gitunya tuh ya. Tapi lu lebih enak acting yang kayak gini ada scriptnya? Atau acting yang minta digampar? Atau berstand up sebenernya? Stand up komedi lah. Stand up komedi lu persona lu acting dong? Enggak. Emang gitu aja. Halir aja ya. Ini lu nanyanya persona apa ininya? Lebih nyaman ya. Lebih nyaman apa kegiatannya? Lebih nyaman kegiatan sih kayaknya semuanya nyaman ya. Gak ada yang itu ya. Gak ada yang pressure gimana gimana gitu. Kayaknya semuanya oke oke aja menurut gue. Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Oke oke. Tapi kalau misalkan. Suruh milih. Suruh milih. Suruh milih mungkin gue pengennya sih stand up ya. Karena kan itu basic kita semua. Eh mungkin kecuali Patra ya. Iya sebenernya stand up ya. Semuanya balik lagi ke stand up. Mau lu penyiar apa-apa. Stand up. Cuman kan stand up kadang materinya susah ya. Susah. Kayaknya gue lebih gampang bikin minta digampar daripada stand up. Ya karena kalau gue ditanya kayak gitu juga gue podcaster deh. Karena enak aja gitu. Gak ada pressure mesti lucu. Tapi gue kemarin interview David sama Babe. Mereka itu kayaknya berdua udah mulai butuh ghostwriter untuk materi stand up. Gue juga akhirnya kepikiran. Untuk kayaknya gue butuh deh ghostwriter gitu. Kayaknya kalau gue udah ketemu ghostwriter yang nyaman. Mungkin kalau ditanya orang lebih nyaman mana stand up. Karena lebih nyaman. Lebih nyaman gitu. Tapi berarti minta digampar. Kalau lu ya. Iya. Kalau lu pat lebih nyaman mana pat. Siaran, acting. Wih acting. Kayak udah papa natan lah. Gue udah acting mah. Nanti ada series lagi gue tahun ini ada series. Gila. Iya bener. Ada bener series. Ada series. Sama. Tapi kan acting tuh gak enaknya lu nunggu di lokasi. Itu bener. Bener. Gue orang yang biasa siaran. Pas nyoba masuk acting tuh. Di part nunggunya sih. Emang keliatan waktu di syuting Name for a Band ya. Keliatan mana yang emang aktor beneran sama yang aktor-aktoran. Gimana tuh maksudnya detailnya? Kayak. Ini kita komparasi aja ya. Misalnya kayak. Kan jamnya nunggu banget kan. Yang namanya syuting ya. Kayak Adri tuh dari datang udah ngeluh mulu tuh soal jadwal. Ini kapan kelari sih? Nah tapi kalau misalnya aktor beneran tuh kayak Arifin tuh. Dia udah nunggu ya emang ini bagian dari tugas gue gitu. Gue ralat ya gue suka acting. Soalnya gini gue tuh gini kem. Jadi gue mikir. Eh mahal kok kem sih. Gini gini gue tuh mikir gue kan beberapa kali selain di NFAB juga ada kayak syuting sama klien tuh. Itu kayak sketsalah gitu ya. Cuma ada waktu-waktu backstage nunggu-nunggunya gitu lah. Cuman gue tuh menikmati. Oh gini ya asik kayak rasanya gitu. Soalnya gue ngebandinginnya dibanding kerja gitu. Oh iya. Kalau ada kerja kantorannya. Ada kerja kantoran. Gue sih mending kayak gini tiap hari loh. Daripada ngantor bener di backstage gitu. Oh iya iya. Bener-bener. Tapi, tapi ku. Ada masa faktabnya gitu maksudnya. Bukan masa faktabnya kebetulan. Kebetulan misalnya kayak kita name for a band gitu. Gue selalu ngebayangin gitu. Ih kalau misalnya karir gue panjang di pershootingan gitu. Dan gitu tiap hari. Tapi gue ngelewatin produksinya sama orang-orang yang bukan temen gue. Kalau name for a band kan kita kenal semua enak gitu. Oh iya. Iya kayak misalnya gue waktu syuting yang film pertama juga kan ada nunggunya tuh. Tapi bareng Adri juga. Kenal gitu. Wah masih ada kenalannya gitu. Terus kayak name for a band apalah gitu. Tiap hari ketawa-ketawa mulu. Lu kira di kantor gue kenal semua. Jadi jauh lebih mending juga kan. Iya iya jauh lebih mending. Kalau gue perbandingannya gitu. Komparasi lu kan sama kerja kantoran kan. Kalau gue tuh kayaknya menunggu film. Gue ngebayangin misalnya satu produksi film terus kayak semua pemainnya gak ada yang gue kenal. Terus krunya juga misalnya kenalnya cuma gitu-gitu doang. Kayaknya ih kesiksa juga ya lama nunggu. Terus syuting sebulan terus kayak harus mulai mengakrapkan diri gitu. Gue kan introvert malah. Wah anjing kontor. Nah tapi kalau kuku bener tuh tadi Sony soal faktab tuh. Mungkin lu belum faktab aja sama syuting. Nah kayaknya gue gak akan faktab. Dia udah faktab sama kerja. Udah faktab sama kerja. Jadi gak ada yang kayak dia bilang kalau ngebom di suci di panggung-panggung lain gak ada apa-apanya gitu. Sama ini. Ini udah kerja udah paling faktabnya. Mungkin kalau kerjaan gue enak kali ya mungkin. Tapi kayaknya susah juga ya. Kayaknya dibanding kerja kayaknya enak kan gitu deh. Suiting jalan gue kayaknya. Kalau syuting soalnya gini ya. Seapes-apesnya lu syuting. Misalnya temen lu jelek di syuting atau bener-bener lu gak nyaman. Paling-paling lama berapa sih syuting? Sebulan dua bulan kan. Kerjaan kan lu sepati ya. Project base gitu kan. Iya kan? Sebel-sebelnya lu. Iya ya soalnya kalau gue lagi faktab syutingnya selain gak ada callingan kan. Gue faktab gue kemarin tuh sempet. Kan gue sering sekarang ketemu orang. Bang kok udah jarang syuting bang gitu. Gue selalu bilang kayaknya jadi podcaster buat sekarang jauh lebih menguntungkan gue. Secara waktu, timeline waktu, secara duitnya. Misalkan let's say syuting satu bulan. Misalkan let's say satu bulan. Misalkan kita ambil 20 juta deh. Nah 20 juta itu kalau nge-podcast aja satu minggunya doang. Jadi gue kalau hitung-hitungan secara materi. Kayaknya podcaster jauh lebih menguntungkan secara waktu dan secara materi gitu. Ya makanya kalau ngomongin syuting dan syuting film. Kayaknya emang masalah ini deh. Dedikasi sama kecintaan seninya gitu. Susah kalau berangkat bukan dari orang. Misalnya kayaknya orang-orang yang tulus dalam ber-acting tuh emang udah mendedikasikan untuk menunggu kayak gitu. Jadi kayak tiga bulan proyek ini. Yaudah tiga bulan berarti gue gak ngambil apa-apa yang gitu-gitu kayaknya deh. Atau gue harus intu karakter. Tapi gue sih pengen belajar. Pengen nyobain gitu. Karena belum pernah ada di dunia gue ya gitu. Gue cuma pengen belajar doang kan gue pengen. Pengen nyobain tapi kan kesempatannya baru-baru adalah nyicip-nyicip gitu. Iya ya kalau Fedy Nuril tuh suka bilang yang kayak nunggunya atau enggak nunggu pemain lain belum datang kita harus nunggu itu part of the job aja. Kayak yaudah nih part of the job gue. Being profesional aja yaudah kalau emang gue harus nunggu yaudah. Kayak kemarin gue di series-series yang gue masih dias. Ya kan lo gila tuh pulang malem ya. Iya lagi bulan puasa kan kemarin kan. Nah itu pun kan gue di backstage ngeliat ada aktor-aktor junior sama yang senior. Seniornya tuh ada Surya Saputra. Oh iya. Emang keliatan orang yang emang mencintai pekerjaan acting gitu kayak cut. Abis tuh nunggu di ruang ganti kayak ah Zen terus ngobrol-ngobrol gitu. Oke callingan oke callingan siap lagi gitu ngerti gak sih lo kayak. Emang. Lu kemarin liat kan gue di NFAW kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Ayo langak lah. Iya ya tapi kuku kalau harus gue akuin emang attitude aktornya udah ada sih. Oh udah ada. Udah ada. Actingnya bagus. Bahkan dia membantu lawan mainnya. Kan gue sama Adri tuh paling gak bisa ngafalin sebenernya. Oh iya. Tapi dia tuh bisa ngebantu di set kayak gini pat gini 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 gitu. Bagus deh. Udah mulai ya. Acting aktornya bagus deh. Jadi buat produser kalau lo mau nolori film. Kuku. Nah sekarang produser nyari follower. Terus lagi naik tau gak liat yang kuku Dennis. Kuku Dennis oh lagi naik. Kemanaan aja di bandara udah dikenalin gue. Oh udah. Buat produser-produser nyari talent baru. Nonton yang for a band. Iya. Terus lo bisa menemukan beberapa-berapa talent baru. Kan selama ini orang film juga ngeluh kali. Talent kok ini-ini aja gak ada yang baru ya. Gue pengen nyobain talent baru gitu. Name for a band tuh memberikan wadah untuk talent-talent yang. Underdog. 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 Lo kalau liat kualitas acting gue mah gila mal. Minder lu mal. Kita nahan tawa ada ya. Gila nahan ketawa itu yang paling susah kayak. Nahan ketawa. Lebih gampang nangis kayak gue bisa acting nangis. Wih gila. Lebih gampang nangis daripada nahan ketawa ya. Iya soalnya memang kalau dunia acting ini selain tadi memang kita harus kecintaannya ya. Dan gue yakin kalau misalkan kita ngomongin misalnya Adri. Adri kan tadi lu bilang ah apa sih kelarnya nih. Kayaknya kalau dibalik pertanyaannya Adri lebih milih kerjaan kantor atau ngantor lah. Oh iya. Jawabnya pasti gitu ku. Kalau Adri kayaknya ya. Kantor kayaknya dia gak milih kantor. Kayaknya dia udah cabut ya. Iya juga. Gak dia kalau ngomongin Adri dia udah bos attitude. Bos attitude. Karena dia udah bos. Dia udah bos perusahaan kan. Jadi masuk ke dunia acting tuh udah attitude nya bos. Bedanya disitu ya. Tapi kan lu kan ini. Gak emang bos beneran ya. Tapi kan lu kan background kuliah lu juga acting. Iya sebenernya. Makanya kalau gue pribadi. Kalau IKJ kan kampus 24 jam ya. Apalagi gue teater. Teater tuh harus lu harus begadang. Harus bikin set artistik apa segala macem. Dan gak boleh ngeluh. Bahkan senior lebih seneng ketika lu lebih banyak tidur di kampus. Daripada lu tidur di kosan lu atau di rumah kan. Jadi gue attitude gue emang udah. Kan IKJ tuh kadang-kadang misalkan pendaftaran semester 1. Ada 50 orang. Ada seleksi alamnya kan. Tiba-tiba semester akhir bisa 25. Ini gak kuat nih. Termasuk Joviel. Joviel itu termasuk yang gak kuat kan. Masuk teater anjing ternyata capek ya. Akhirnya pindah fisika nuklir di UI. Itu karena orang-orang yang gak tahan gitu. Makanya kalau gue secara mental. Sebenernya mental siap syuting. Kalau gue apa? Cuma begitu di komparasi ada pekerjaan saya enak ini. Ya itu goya aja iman gue gitu. Ternyata gue kalau hitung-hitungan waktu lebih enak kan nge-podcast aja gitu ku sebenernya. Masalnya kalau misalnya mental syuting itu turunannya banyak banget sebenernya. Lu harus nunggu. Lu harus ngobrol basa-basi sama orang lain di backstage. Terus lu harus bangun pagi pulang pagi. Gila nahan ngantuk. Wah itu sih gue respect sama orang-orang yang ngelewatin itu bertahun-tahun ya. Nah itu berasanya Pat kalau jadi supporting doang sebenernya Pat. Kalau lu jadi pemarahan utama itu kan lu lebih sering di calling-nya. Yo yo Reza Radian masuk-masuk-masuk. Jadi berasa kayak baru duduk sebentar. Oh kita lagi nih jadi semangatnya masih ada. Yang gak enak tuh supporting. Makanya kalau gue sekarang job-job supporting gue tolakin. Kayak pemeran utamanya siapa? Ini. Gue ngapain? Lu supporting mal. Enggak. Karena capek nunggunya itu yang berasa. Kalau lu pemeran utama Pat? Enggak ada Pat. Itu di Neverband tuh gue inget ada Rin Hermana. Rin Hermana tuh calling-nya jam berapa siang apa sore gitu. Shooting-nya malam. Shooting-nya itu diambil setengah. Kayak udah hampir setengah satu apa? Setengah satu. 12-12 ya. Diambil gitu kalau lu lihat tadi. Dia jadi background terus nge-rap. Tapi suaranya gak dikeluarin. Tapi suaranya gak dikeluarin. Ini cuma gini-gini doang di belakang. Suka selesai oke terima kasih ya. Anjing gini doang gue nunggu dari tadi. Nah itu tuh Pak. Sebenernya karena kan kalau lu berdua pasti bukan main karakter kan. Lebih ke supporting. Nunggu tuh lebih berasa. Di mana Name for a Band? Name for a Band main karakter. Banyak banget kan main karakternya ada 4. Tapi terus-terusan di calling maksudnya? Terus-terusan? Bener-bener. Padet-padet. Itu kalau kita ada break malah akhirnya break. Gue lagi gak gitu. Gak scene gue. Gue gak gitu tapi kan. Itu paling sehari tuh kita yang gak ada jadwal paling cuman 2 jam. Yang tengah-tengah. Gue sekali break aja yang itu pun akhirnya ada di colongan scene yang ulang tahun podcast hancur. Yang di Toko PD Tower. Itu kan harusnya. Dia balik duluan lo. Iya gue udah izin dari awal tuh gue bilang gue harus ada ini dari sekian jadwal. Itu yaudah diacak-acak jadwal. Jadi justru lebih seneng ketika break ya. Anjing dapet break nih. Seneng gitu ya. Karena semuanya scene-nya kita berempat terus. Udah gitu treatmentnya si Gamila juga kan kayak misalnya ini adegannya dialognya. Sudah terdara soalnya dia ya. Iya adegannya antara Kukuh sama Gamila. Itu gue sama Adinya harus ada act out di belakangnya untuk jadi background ngapain gitu. Jadi semuanya ada di frame gitu. Jadi gak ada waktu breaknya. Misalnya ada dialog nih misalnya yang si Gamila sama Mika gitu. Di belakang kan ada kita lagi nyari apa gitu. Aneh-aneh deh pokoknya. Aktif gitu jadinya. Iya jadi kayak ada. Pasifnya ya scene. Iya scene pasifnya gitu. Jadi breaknya jarang banget di produksi ini. Lu ada selama syuting ada konflik gak? Yang berantem anjing atau gak ngedumel dalam diri sendiri dah. Yang kayak ini kok apa namanya shotnya banyak banget nih. Paling yang dipakai cuma dikit. Gak ada gue. Ngedumelnya gak ada karena temen Pat. Iya lu anjing lu. Enggak karena kan gue juga awal-awal malah gue mah ngikut-ngikut aja. Gue gak ngerti juga. Dan iya dan produksinya kan enak temen semua. Iya iya. Capeknya tuh capek diketawa ketawa. Waktu komik 8 tuh konfliknya banyak tuh waktu syuting komik 8 tuh banyak tuh. Mas Anggi kan termasuk sutradar yang shotnya banyak. Ternyata pasti. Lu artis baru lu udah bikin konflik? Kagak bukan. Konfliknya ini konflik yang kayak. Konflik batin. Konflik batin. Bro itu komik 8 orang bro. Lu tau otak-otak mereka ini gimana. Ego-ego masing-masing. Terus abis itu belum lagi mas Anggi tuh shotnya yang banyak gitu. Terus kita pas nonton premiere. Anjing yang dipakai shotnya segitu dong. Kita diset lama banget yang kayak gitu-gitunya loh. Yang kayak ada lah ngudumel-ngudumel. Sehingga begitu kelar syuting itu rasa kangen itu tidak muncul gitu. Kayaknya kalau di calling lagi. Ini kan kita belum nonton hasil ya nanti mungkin kalau udah ada. Nggak tapi lu kalau misalkan nih diajak lagi untuk season selanjutnya berarti happy-happy aja kan. Happy-happy aja. Di syuting itu happy-happy aja. Gue sih happy-happy aja. Oke berarti belum ada yang konflik yang kayaknya gue kalau gamil lagi gak gue ambil dah. Nggak ada. Belum. Masih aman gitu ya. Masih aman. Ya karena belum ketemu sutradara. Ngehe siya. Emang yang kayak gimana? Nggak ada. Nggak ada. Gue tapi pasti satu kali syuting dimarahin tuh gara-gara. Gue tuh lupa kalau kita tuh udah dipasangin clip on. Sutradara bisa denger kita ngedumel. Sehingga gue tuh komen ada di salah satu film gue gitu. Gue tuh komen kayak bangset udah kita di calling jam 6 pagi belum pulang. Dan itu jadi di calling jam 6 pagi kita sampai syuting masih jam 8 pagi masih ada last scene gitu. Gue ngedumel disini. Sadar gak tapi gak sadar. Iya gak sadar aja dan itu ngomong kayak misalnya kita bertiga syuting. Gue ngomong bangset emang ini sutradara anjing harusnya kan kita pulang dulu. Gimana kita mau totalitas syuting nih kalau muka kita aja udah muka capek. Udah ngomong kayak gitu. Datang sutradaranya marah-marah. Lu kalau gak bisa jadi aktor gak usah jadi aktor digituin. Dan gue baru anjing oh iya gue pake clip on gitu. Dan kita bertiga karena capek juga udah gak sadar dong. Udah ngedumel aja gitu pernah. Gue pernah syuting juga satu kali sutradaranya saking gak bisa nge-blocking. Yang nge-blocking pemainnya. Jadi gue lu bertiga kita bikin blocking sendiri lah sutradaranya katrok. Pernah tuh kayak gitu. Belum ada momen itu kali ya. Mungkin kuku kalau ketemu momen itu kayaknya kejak kantoran. Enggak, enggak. Enggak, tetep ya. Tetep, tetep itu ya. Lu sejak apa sih passion lu akhirnya jadi aktor? Coba lu gini passion jadi aktor? Iya, sejak kapan lu? Dari kecil malah. Enggak, tapi setelah Neverband ini rilis itu it's time kukuh untuk bersinar. Untuk bersinar. Bersinar jadi aktor. Gue yakin sih. Karena dia... Ray Kroc aja bikin McDonald umur 50 tahun. Masih bisa lah ya. Bisa, bisa. Dari kecil sebenernya cita-cita lu dari situ kukuh. Makanya, wah stand up ini bisa jadi langkah kesana nih. Bisa, kita kurang ini, kurang mati. Bisa kukuh, cuma lama aja. Lama aja. Lama aja. Oh gitu. Iya, kalau udah passion dari kecil masih sulit ya. Kalau lu kan... Dia kan dari kecil penyiar ya. Iya, lu faktabnya mungkin siaran nih pat. Lu siaran gak faktab dong. Maksudnya, aktin kayak nge-podcast kan part of siaran juga. Melatih siaran lu justru ya? Iya, melatih siaran. Ngomong kan kayak stand up. Sebenernya siaran, nge-podcast, stand up. Itu tuh masih satu benang merah sebenernya. Ngomongin opini gue aja, kan sama aja sebenernya. Didengar orang. Cuma mediumnya beda. Ada yang di atas panggung, ada yang lewat frekuensi, ada yang lewat Spotify gitu. Nah, kalau aktin itu dua hal yang agak jauh tuh. Dari public speaking sebenernya. Nah, itu bukan soal fakta. Pengen nyobain sesuatu yang baru aja. Karena kan belum pernah gitu. Tapi kalau yang nyoba-nyobain gini biasanya yang bakal rese, sutradaranya bakal marah. Jangan misalnya. Jadi kayak, ya kan? Coba-coba aja. Lah, semua orang kan juga pengen nyoba. Semua orang juga pengen nyoba. Tapi kan lo lain, nyoba-nyoba. Saya mau. Mau. Nyoba dan mau. Ya, nyoba kan udah pasti nyoba karena tertarik juga gitu. Kayak, apa namanya ya? Kayak waktu yang terakhir ditawarin series juga kan gue mau-mau aja gue. Ada ini nih, mau aktin aja aja. Satu yang baru, Pak. Satu yang baru, ngefalin script. Nah, itu lebih serius tuh produksinya gue. Yang terakhir ya? Nah, emang Name for Band gak? Kan komedi, komedi gitu-gitu. Terus banyak tau. Kalau ini kan yang nge-brief gue aja Salman Aristo. Oh, itu beda. Udah beda. Pressure, ya? Pressure, langsung. Cuma kalau orang nonton Name for Band ini, acting lo bisa dipertanggung jawabkan gak? Yang kayak, lo kalau nonton ini kayaknya akan membuka karir acting gue. Bisa gitu gak, Pat? Bisa. Bisa, bisa, bisa. Oh, bisa? Bisa. Karena lo kalau ngeliat di Name for Band itu jauh dari gue. Jauh banget, bukan gue. Karakter lo apa emang? Gue jadi Wota mal. Jadi Wota, jadi Wibu. Jadi yang paling anjing tuh dalam syuting ini, kan kalau yang lain kan baju normal-normal aja Mal. Kalau gue kan ada yang gue pake baju Naruto, gue pake baju Son Goku. Ya kalau lagi di set sih gak apa-apa ya. Set, oke, take, set, Son Goku. Tapi kan cut, nah pas cut kan ganti set, nunggu. Anjing, nunggu gue harus pake baju Son Goku gitu. Oh, itu. Ya udah gitu kan yang datang anak-anak semua. Kayak cameonya, anak-anak GJLS, anak-anak ini. Iya, iya. Jadi ketemu kayak, ya pake baju Son Goku gitu. Jadi juri suca. Jadi kayak juri suca. Iya, gue sih itu aja. Si paling di produksi ini. Jadi secara acting, gokil lah. Wah, bisa dipertanggung jawabkan ya. Gue sama Kuku paling stealing thunder lah. Kalau yang lain, Adri-Adri dan Gamila mau normal-normal aja ya. Ya, Gamila aja oke lah. Adri yang paling biasa ya. Adri yang paling biasa lah. Dia gak bisa membedakan kayaknya dirinya. Padahal paling banyak jam terbang acting-nya dia. Padahal banyak-banyak. Terus ini, padahal dia dulu bekerja di perusahaan film. Iya. Masa begitu? Masa begitu. Tapi ini pertama kali lu berkolaborasi dengan acting, aktor beneran gak? Ketemu kayak Arifin Putra gitu. Terus gimana perasaannya akhirnya ketemu aktor bener gitu. Kalau gue kayak gue pertama kali kan, gue tuh pertama kali syuting aja langsung sama Adipati Dolken kalau gue. Nah, ada apa ya, lupa crazy love atau apa. Nah, Adipati ini lagi viral gara-gara perau kertas. Jadi, rasa-rasa kayak, ah jing gue beracting sama Adipati. Tuh ada tuh yang kayak gitu-gitunya tuh takut. Dialog gue ngimbangin emosi dia gak? Gue, kalau gue pertama kali pas reading. Jadi pas reading, pas reading tuh, gue pas reading gak tau ada Arifin Putra. Iya kan sih, kita gak tau ya. Jadi peran ada satu si Sabeq ini, kita gak tau nih siapa nih. Akhirnya reading lah. Reading tuh, sehari pertama reading tuh gue telat kalau gak salah ya. Gue telat, jadi duduknya tuh sebaris. Dibaca gini-gini. Terus semua harus pake masker kan? Iya, iya. Jadi harus pake masker. Pas part si Sabeq ini, keren banget suaranya gitu. Gue gak ngerti. Kan sejajaran gini kan, jadi kayak mau ngeliat gini kan juga gak enak kan. Ngeliat lurus gitu. Jadi, oh iya, iya. Terus udah selesai reading, selesai pas buka gitu. Oh anjing, ternyata Arifin pantesan bagus banget gitu. Dari eti itu. Kita kan kalau reading masih, ya baca aja gitu. Ya dari reading udah paling, iya udah itu karakter gitu. Oh emang aktor beneran gitu. Tapi gak Star Trek tuh berarti ya? Lebih ke bingung ngobrol apa ya? Bener, bener. Karena Arifin kan posisinya kalau pada 2021 juga udah gak bersinar seperti dulu kan. Iya kan? Ada masanya loh Arifin, tapi jaman-jaman The Red tuh lagi naik. Ya The Red pun kayaknya. Tapi itu pengalaman ini juga gue karena Arifin sama rumah gue ternyata gak jauh. Jadi sepanjang produksi gue antar jemput semobil sama Arifin gue. Oh iya? Ihh makanya gue bro banget gue sama Arifin gue. Ihh gue antar jemput kan, kan satu-satunya, lu kan pada bawa mobil kan? Pada gak mau dijemput kan? Lu kalo Star Trek lu kira-kira ketemu siapa? By acting sama siapa yang anjing? Kalo gue waktu itu sama Jegel sama tuh ketemu Marcia Timothy. Star Trek gue sama Reza Radian. Luang yang cukup. Akan Star Trek ya? Ya akan yang kayak anjing gue satu frame tapi gimana ya emosi gue bener gak ya? Kalo lu lu siapa akan tak? Kayaknya banyak deh. Kayaknya banyak. Kayaknya mungkin bagi, kalo gue ya. Kalo gue kayaknya gue mikir kayak ketemu Reza Radian kayaknya gak Star Trek ya. Cuman ketika taunya gue bisa satu cast bareng dia pasti Star Trek sih kayaknya. Ada tuh pasti ya. Pasti, ih dia nih gitu jadi. Gue YAYU UNRU kayaknya deh. Oh Mas YAYU. Kayaknya kalo misalnya lu ada adegan dialog gitu. Gimana ngimbangin nih kayak gitu. Kalo Mas YAYU soalnya gue sering ketemu waktu IKJ. Kan pengajar gue juga. Pantomime gitu-gitu. Oh itu lu start-upnya ketemu Mas YAYU ya? Kayaknya ngimbangin actingnya bisa kayak gitu. Kalo dulu gue kepikirannya ketemu Selamat Terharjo sama Sujiyo Tejo kalo dulu. Gue kayak, terus kenapa kalo dulu? Sekarang ya maksudnya kalo sekarang jadinya kalo pun ketemu kan udah interview juga kalo Mbak Sujiyo. Jadi gue kayak, oh udah start-upnya udah hilang nih gitu doang aja. Cuman kalo sekarang udah gak ada, kayaknya gak ada aktor atau aktris yang kalo gue ketemu jadi start-up belum ada. Oh ya yang Seinur mungkin gue atau Christine Hakim. Gue mungkin bingung tuh kayak anjing nih pasti di lokasi serius banget nih. Lebih serius daripada Arifin kan lu udah masuk udah baca udah sesuai emosi. Kayaknya kalo udah Christine Hakim beda tuh. Kayaknya kalo gue ya. Kayaknya ini gak tau sih. Tapi yang beda-beda. Kadang-kadang saya tuh lucu-lucu mal. Kayak gue di produksi yang terakhir tuh, di produksi yang terakhir sama serius gimana kan ada Mas Uriya Saputra tuh. Iya kan jadi banyak nanya-nanya lah. Dia bahkan ngebantu ntar acting lu gini-gini. Terus ada obrolan pas hari itu beliau lagi ini, lagi asam urat. Hahaha penyakitnya Genji sekali ya. Jadi entah dalam situasi apa tiba-tiba lu bisa ngobrol, gue satu mikir kenapa gue bisa jadi ngobrol asam urat sama dia ya. Ini jauh banget nih hari ini gak pernah kebayang sama gue gitu ngomongin asam urat sama Surya Saputra. Itu ya. Tapi kalo lu apa ku berarti StarTruck-nya ku? Belum ada ya? Belum. Mungkin semuanya sih. Semuanya ya? Tapi gue mikir mungkin gue gak StarTruck-nya. Pas kejadian mungkin StarTruck juga gitu. Kalo list sutradara yang satu aja deh list sutradara yang gue harus, kan lu sekarang mau fokus ke acting. Gue juga dong. Kan gue yuk mau fokus ke acting. Ntar gue tanya, tapi pasti udah ada nih list sutradara gue harus dapet. Siapa tau lu bisa ini, kalo itu apa sih. Kalo lu dapet ini gue botakin rambut itu apa namanya? Istilahnya? Apa? Nazar. Ya siapa tau lu ada Nazar kan kayak gue harus dapet sama ini gitu. Harus ingat pengen. Tapi kan nanti kalo gitu nanti ini apa nanti oh berarti dia maunya sama itu. Kalo setradara gue gak mau gue gak jawab aja deh. Biar semuanya bisa gitu. Cita-cita. Cita-cita doang. Bukan itu maksudnya. Iya maksudnya ini cita-cita maksudnya bukan menjelekkan. Suatu hari gue pengen ya main di filmnya dia gitu. Gue pengen harus dapet nih. Siapa lu? Ya Bang Anggi boleh lah ya. Mas Anggi Umbara. Oke berarti Mas Anggi Umbara ya. Kalo lu Pat siapa? Gue ini, gue Timo. Timo. Kenapa Pat? Berarti lu mau dipotong-potong tangan lu gitu? Gak apa-apa. Suka gue film-filmnya Timo. Itu juga deh. Timo. Gue juga Timo. Mas Timo. Karena tadi Mas Anggi sekarang jadi Timo. Juga bukan jadi juga. Oh iya plus ya jadi plus ya. Oh Timo ya kalo lu Pat ya. Timo gue kayak. Lu pernah ketemu langsung gak? Pernah kan kita interview. Dia tuh setradara yang paling chill menurut gue ya. Dateng ke premiere cuma pake kaos. Yang lain serius-serius banget ya Pak. Ya maksudnya Zen masternya tuh tingkat levelnya udah beda gitu menurut gue. Udah kelar ya. Iya maksudnya dia dateng ke premiere pake kaos kan Pat. Kayak kaos cuma kardigan sama kaos. Maksud gue kan artis lain celah-celahnya rapi. Ini siapa? Siapa lagi kita? Lutesa nyerapi. Gitu. Gue kayak anjing. Oh tapi kalo aktris sama aktor ya. Gue lagi pengen tuh acting sama Lutesa gitu-gitu. Gue pengen gue. Dulu waktu kita interview Pat ya. Gue kayak artis ini siapa ya gitu gue. Oh iya masih baru waktu itu. Tapi sekarang karena gue liat film-filmnya gue kayak anjing gue lagi pengen gue. Lagi pengen. Lagi pengen acting kan. Sama dia. Sama dia ketemu. Gitu. Itu kalo gue. Jadi kalo kembali lagi ke name for a band. Belum ada experience start-track. Start-track ini belum ada nih berarti ya. Arifin aja nih yang aktor the real actor nih. Siapa aja sih? Randi. Yang real actor. Randi. Randi. Randi pun aktor attitude nya udah bener. Randi itu salah satu aktor yang di name for band bawa kursi sendiri. Udah. Udah. Kursi lipat aktornya. Kursi lipat. Jadi ada Mika. Tapi Mika juga gara-gara rumahnya deket dibawain David tuh. Mika kursinya. Bukan karena pengalaman acting. Mungkin karena FTV juga dulu kali ya. Iya. Tiba-tiba ada kursi satu lagi. Wah kursi bagus banget nih biasanya. Punya Randi. Pat gue sebenernya mau bawa juga tau Pat. Cuman lihat. Ini sosok aktor. Iya. Kalo gue gak kepikiran. Gue kan gak kepikiran. Ternyata. Oh ini fungsi bawa kursi. Belum jadi aktor tuh lu. Kalo Arifin aja gak bawa kursi. Arifin gak bawa kursi. Ini obrolan backstage banget ya. Oh iya. Tapi Randi udah bawa kursi. Wah ini kursi Randi. Soalnya kalo gue udah bawa kursi. Di mobil gue sekarang kursi udah standby. Kursi gue selalu bawa Pat. Buat apa lu syuting jarang. Ya gak bawa aja. Dibawa aja sama tau ada calling. Gue sekarang akan beli kursi gue. Gue ngerasa setelah Neverband kayaknya callingan ada beberapa lah. Ternyata. Biasanya kalo kayak gitu gak ada calling. Gue bahkan di syuting terakhir ada artis. Itu bawa kasur ternyata gue. Wih bawa kasur. Di mobil apa dikeluarin? Dilipet. Ditaruh di lokasi tapi. Bukan di lokasi di ruang tunggunya. Kasur tiup. Bukan kasur tiup. Kasur lipat kayak matras gitu. Siapa Pat? Surya Saputanya? Nanti aja setelah. Gak sayang ya. Iya. Jadi sepanjang nunggu tidur. Wah emang artis kalo jam kerjanya ini tidur ya. Bener juga nih. Kesehatan. Kesehatan. Itu mental artis tuh. Artis attitude. Bukannya berlagu ya tapi emang. Emang harus gitu. Udah harus siap. Jadi begitu. Udah selesai callingan gue. Oke siap. Mangin asistennya. Asistennya tutup kasurnya. Bawa naik alpart gitu. Berarti step satu ada asistennya dulu. Ada callingannya dulu. Ada callingannya dulu. Ada callingannya dulu. Ada callingannya dulu. Ciri-ciri scene lu udah mulai karir menaik tuh ketika lu udah bawa kursi kasur dan udah ada asisten. Asisten dulu Pat. Gak bisa kursi kasur. Oh ya udah asisten dulu. Kalau lu bawa kasur sendiri juga gimana. Iya ya asisten. Belum ada mental artis ya kalau lu bawa kasur sendiri. Belum. Gue aja kopi waktu syuting masih bawa sendiri gue. Oh iya masih canggung mau minta kopi ya. Padahal bisa diambil sama itunya. Canggung gue. Kalau gue tuh awal beli kursi tuh karena comic ed tuh. Kan comic ed ini komika-komika ini baru pertama kali syuting yang proper ya. Maksudnya gue kan sempat syuting duluan juga. Cuma gue gak bawa kursi juga. Belum mental artis tuh. Pas comic 8 itu yang senior-senior ini Om Indro, Nikita Mirzaninya bawa kursi sendiri. Terus Babe tuh yang kayaknya yang mulai. Kayaknya kita besok harus bawa kursi sendiri. Tapi belum ada asisten. Belum ada. Jadi bawa sineteng sendiri. Kan bukan kasur. Gitu sih. Ini kasur loh. Next level lagi tuh. Next level loh kalau bawa kasur. Gue baru kepikiran bawa kasur Pat. Jadinya Pat. Kasur Eger masih ada tuh di rumah. Cuman ini gak enaknya kan di tengah-tengah lu duduk tidur gitu. Asal lu pede aja sih gak apa-apa. Iya juga ya. Dia kan malu ya lu lagi ngumpul. Kalau Christine Hakim tiduran biarin aja. Kita respect ya. Kayaknya kalau udah Christine Hakim ruang tunggu sendiri dah. Enggak kadang-kadang berbaur juga Pak. Oh berbaur juga ya. Berbaur juga. Oh gitu. Jadi mental artisnya harus ada nih sekarang nih udah mulai. Kuku juga udah. Kuku kapan mau beli kursi? Udah ada gue. Serius. Gue tuh kemarin bawa tapi gak gue keluarin. Karena lu gue so artis banget. Karena baru pertemanan ya. Baru pertemanan. Baru pertemanan. Belum ada. Cuman nanti kan ada Panji nanti nextnya nih. Gue gak tau. Panji tuh kalian tayang duluan. Cuman kalau gue nanya kenapa harus nonton Name for Band. Kayaknya nanti Panji aja yang jawab. Panji aja. Panji aja. Panji aja. Dan apa segala macem. Siaran. Industri semua. Nah tips bertahan di industri versi lu berdua deh masing-masing dari Pak Atra dulu deh. Tips bertahan di industri apa Pat? Supaya bisa sustain. Kayaknya jangan terlalu baperan kayaknya ya. Oh. Itu sih jangan terlalu. Karena baperan tuh pintu masuk konflik dan drama menurut gue. Oke. Jadi rata-rata kalau yang gue tau ya paling yang mulainya bareng gitu ya akhirnya udah mental-mental tuh. Terlalu banyak yang dimasukin ke hati. Abis itu mulai jadi drama. Drama jadi konflik. Konflik akhirnya bermasalah sama karir lu. Kalau gue sih itu ya. Jadi mulainya jangan terlalu baperan lah. Udah itu aja. Lu itu. Lu apa ku? Kalau gue kayaknya karena konteksnya industri itu harus adaptasi. Lu harus kalau industri butuhnya itu ya udah lu pakai itu. Jangan kayak ah industri mau gini lah. Kalau lu komit untuk industri ya lu harus adaptasi. Adaptif ya adaptif. Mau gitu. Lu tiktok punya ku? Main. Berarti tidak ada. Ada, ada Mal. Ada. Cuman jarang upload. Ya satu-satu dulu Mal. Kalau yang ini jangan semuanya di sebaru. Lagi naik nih IG gue jadi gue. IG di IG dulu fokus. Soalnya mirror-mirror gue coba mirror-mirror. Masih gini-gini aja jadi gak ada semangat gitu. Di tiktok ada cuman jadi jarang upload. Lagipul kan kalau misalnya ini adaptif tuh beda sama tau kemampuan lu juga. Gue ngerasa, kalau gue ngerasa kemampuan gue gak bisa main di tiktok nih. Jadi gue mendingan main di ranah lain. Spotify gitu. Kan gak harus semuanya lu menang. Iya dong. Gak semuanya lu. Gak semuanya lu. Coba yang tiktok terus jago bikin konten seluruh ngepodcast belum tentu bisa juga. Iya. Jadi masing-masing udah punya senjatanya sama kekuatannya juga. Karena itu dipatahkan oleh Raditya Dika menurut gue Pat. Raditya Dika tuh bisa di segala medan itu doang. Enggak. Enggak. Ada dia gak bisanya pasti. Dakwah gak bisa dia. Yakin gue coba. Justri dakwah. Gak bisa gue. Emang Raditya di tiktok gede juga? Lumayan. Mirroring juga. Masih di tiktok dia jalan. Tapi kan kalau itu kan based on personal. Dan dia udah turunnya udah gede terus tinggal turunin aja. Oh. Bukan karena tiktok dia jadi naik gitu kan. Iya bener-bener. Bener-bener. Lain-lain. Jadi dia maksudnya memaksimalkan segala platform. Bener. Dengan nama besarnya dia. Alirin aja keran-kerannya. Bener. Kalau udah nama besar terus dipake platform gitu mah kayaknya udah tinggal ngikutin. Pak Jokowi juga di tiktok gede. Follower. Gering. Gering juga ada ya. Berarti adaptif ini kalau misalkan kita ngomongin bukan nama besar ya. Adaptif ini berarti apa ku? Detailnya. Berarti harus sesuaiin kemampuan masing-masing. Kalau kemampuan lu bukan di tiktok, spotify, ya spotify aja gitu. Kalau itu kan adaptif konteks gue maksudnya kalau industri maunya gitu ya kayak gitu. Jangan ngeluh gitu. Jadi kayak ah komedi gue mah gak masuk sama industri. Lah kalau lu mau gak masuk industri. Kalau mau ya lu atur komedi lu. Buat masuk industri gimana. Berarti adaptif ini menurunkan idealis. Soalnya berangkatnya kesana. Soalnya gue dulu kayak mikir kayak Beatles gak mungkin bikin lagu Lucy in the Sky dulu sebelum Please Please Me gitu. Itu kan dia ngikutin pasar banget dulu. Baru ntar terakhir mau aneh-aneh mau lagu. Cuman gak ada musiknya juga bisa tuh. Orang udah ngikut dulu. Kalau gue gitu ya. Jadi kayak idealis ntar dulu lah. Kalau mau industri gitu. Oke kalau begitu terima kasih Patra dan Kuku. Jangan lupa nonton Neverband di Comica tanggal 9 Juni ya. Di Comica nonton ya. Comica.id ya. Digital download. Oh berbayar dong. Berbayar. Berapa duit? Harganya gak berubah ya. Masih gitu ya. 75 ribu. Per episode 75 ribu. Total 10. 6. Kalau beli bundling 350 ribu ya. Tapi ada harga member. Member harganya 70 ribu per episode kalau member kalau bundlingnya 335 ribu. Itu ya. Berarti gak apa-apa deh gue tanya terakhir deh. Kenapa harus nonton ini versi kalian berdua deh. Nanti pasti versi Panji beda. Kenapa ya. Kenapa harus nonton ini. Neverband. Karena nih bayar nih. Orang bayar nih. Kenapa? Ya lucu. Lucu, aneh, absurd. Apa ya. Apalagi kalau lu suka nonton Neverband yang versi Youtubenya. Yang kali ini digarap lebih serius dan lebih proper gitu. Dan emang apa ya. Lu kalau tahu otaknya Gamila out of the box lu disini udah hancur-hancur banget deh. Itu ya berarti alasannya. Kalau film luar contohnya apa. Satu contoh deh. Film luar yang absurd filmnya ini. Aduh siapa sih yang. Film apa series nih kan kita mau Apple to Apple. Kalau film aja deh paling gampang kan. Kalau series absurd kayaknya. Series absurd apa itu dong. The end of the world. Gue kalau gue ini. Di karakter gue tuh. Gue lagi pas banget waktu nonton film ini. From today is my turn. Oh. Seriesnya Jepang. Komedi Jepang. Nah itu tuh. Se absurd itu. Iya. Se absurd itu. Guanya ya. Oh lu nya. Guanya. Jadi kayaknya rekomendasinya kesitulah. Iya. Kalau lu kenapa kok. Harus nonton ini kok. Series kok. Karena ini kan komedi. Sudah banyak lah ya mungkin. Dan bagus-bagus juga. Iya. Nah cuman kan yang kayak. Ini kan bedanya juga. Karena ini formatnya mockumentary ya. Iya. Orang kan mungkin tau mockumentary. Malam minggu minggu doang. Malam minggu minggu doang. Ada tau. Yang bagus juga gitu. Hahaha. Iya bener format mockumentary. Bener. Ya udah makanya jangan lupa nonton di comika. Kapan bisa dibeli? Tanggal berapa? Mulai 9 Juni. 9 Juni. 9 Juni udah bisa dibeli di comika. Harga 75 ribu. Jangan lupa nantikan. Ini adalah komedi yang fresh lah kita anggap aja. Ini fresh. Iya. Untuk dunia industri per komedian Indonesia. Pokoknya mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Teman-teman tidak ada maksud jelek. Tidak ada maksud ingin merendahkan siapa-siapa. Ini sharing aja. Kalau misalkan kalian mau menghujat. Apa mau komen, komen aja. Tapi jangan dihujat, di debat aja ya. Iya kan biar kita nambah knowledge. Iya, iya, iya. Kasih kritik tuh harus sama solusinya. Enggak. 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 Itu enggak harus. Enggak harus. Kritik mah kritik aja. Betul. Enggak harus ada solusinya. Harus ada solusinya kalau saya. Enggak harus tapi boleh ada solusinya. Boleh. Kalau harus enggak. Yaudah oke. Nanti kritik tidak harus ada. Anjing di luar lagi gue ya. Selama ini closingnya begitu. Tapi tidak apa-apa. Kalau mau kasih kritik boleh silahkan sama solusinya ya. Gitu. Tapi enggak harus. Tapi kalau mau kritik-kritik aja. Boleh. Kalau mau kritik. Oh ini ya makruh. Iya. Sunah. Sunah. Kalau ada solusinya lebih baik. Oh iya sunah. Iya. Kalau makruh lain. Kalau makruh lain. Kalau dilakukan. Berdosa. Berpala. Kalau. Gak apa-apa. Oh ya udah. Berarti sunah kalian itu ngasih kritik plus solusi ya. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Terima kasih Patra dan Kuku. Sampai bertemu di episode selanjutnya.